Jalan lagi makan gorengan enak gak sayang? enak enak suka guys, kalian bersama saya saya seorang istri ibu dan saya juga kerja di luar rumah hari ini akan saya kalian saya akan ajak kalian masak ayo coba tebak masak gorengan guys bumbunya yang akan saya pakai adalah ketumbar dan bawang putih garam ini kemarin saya ada jagung satu saya iris daun bawang daun cilantro dan irisan wortel dan ini cabai thai cabai thai chili nanti untuk makan dan ini guys saya kasih tunjuk kalian maaf ya ini taugenya gak saya lepas kulitnya saya cuci berkali-kali tapi kulitnya gak lepas ini saya bikin sendiri guys selain kali saya akan bikin tutorial bagaimana saya bikin tauge sendiri karena saya capek beli tauge mahal-mahal jadi busuk dan rasanya gak enak oke dan kita pakai minyak sayur ini adalah canola oil kenola oil bukan soybean oil ya lada putih tepung beras dan saya pakai tepung tepung turmeric powder ini adalah kunyit tepung kunyit ya mari kita mari kita mengulet bumbunya dulu ya guys bumbunya kalau kalian punya blender bisa juga di blender saya juga punya blender tetapi apa ini biju biju ketumbarnya ini kalau di itu ya di blender dia gak itu gak hancur karena apa dia berenang ya maksudnya tambang gitu yang saya lebih suka di uleg ketumbarnya terasa sekali kalian pernah pengalaman itu kalau ketumbar itu di blender rasanya kurang hancur gitu gak terasa baunya sedap ini kalian cepet ini yang jatuh tadi saya mau cuci dulu ya kita masukkan dan ikut teman-temannya di uleg oh baunya sudah sedap sekali guys tak sabar saya sudah lapar ini tiap kali saya mau masak sudah kelaparan dulu tambah semangat masaknya oh my guys udah lumayan halus ya gak usah halus banget sih oh my guys ini bukunya kita masukkan disini ya kita taruh air dulu kasih air yang lainnya biar terbuang ini sisa-sisa terus kita masukkan telurnya ya telurnya ini telur ayam kampung guys kemarin bapak mertua saya itu dapat telur dari temannya karena temannya beliau teman beliau itu memiliki ayam kampung jadi dia dikasih dua lusin sepertinya terus dikasih saya satu lusin ini saya campur-campur begini ya gak usah terlalu halus juga lah terus kita masukkan ladanya sedikit enggak terlalu pedas-pedas saya enggak pakai udang sepertinya kali ini ya terus taruh apa ya kunyit biar agak kuning biar enggak pucat ya kita aduk kita aduk dan ini tauginya udah saya cuci ya saya akan tambah tauginya segini saya suka tauginya banyak ya kulitnya kulitnya jangan hiraukan ya tambahkan semua ini cabainya kita taruh sana aja karena ini untuk makan aja nanti kita terus kita masukkan semua bahan-bahannya kita aduk nanti tepungnya terakhir sih bisa dimasukkan dulu tepungnya kalau kalian mau tepungnya dulu bumbu-bumbunya kita aduk biar rata sedikit terus kita masukkan tepungnya jadi acaranya ini vegetarian kalau kalian punya udang saya sih enggak punya udang belum punya udang jadi saya enggak akan taruh udang kalian tak bisa taruh udang ini seperti isi tahu isi itu ya aduh saya jadi pengen makan tahu isi kita akan taruh tepung berasnya ya guys ini kita perlu tepung lagi karena banyak air di bawah ya aduk sampai rata baunya udah sedap sekali tinggal penggorengan ya guys ini kalau enggak cukup tepung nanti dia enggak lekat untuk kalian yang udah biasa ikutin saya kalian tahu saya enggak begitu banyak pakai tepung gandum tepung gandum atau wheat flour kalau bahasa inggris saya pakai tepung beras kebanyakan karena apa guys tepung gandum wheat itu tidak cocok dengan perut saya sekali-kali saya makan enggak apa-apa cuma jarang sekali making sure kalau tepungnya cukup ya flour oke kalau kalian lagi belajar bahasa inggris adik-adik ibu-ibu dan nona-nona disana flour itu sound the same suaranya sama dengan flour bunga tapi tulisannya lain flour ini kalau flour yang untuk dibikin masak untuk dibuat masak itu adalah F-L-O-U-R kalau yang flour untuk yang di kebun itu yang di garden itu flour garden itu F-L-O-W-E-R ya oke sepertinya ini udah cukup mudah-mudahan enggak pecah ya guys let's go try penggorengan dicoba baru tahu ya tuh cantik banget ini ada bekas butter ya gak apa-apa serta minyaknya aduh kalau udah mulai musim dingin guys gawat maunya makan yang panas-panas yang goreng-goreng gitu tapi jangan terlalu sering ya seminggu sekali udah terlalu sering ya saya jadi nafsu makan hebat ini kalau ada gorengan ya kita panasin dulu sambil kita tunggu ya siap penggorengan kita harus pertempur paling yang ini gak gak itu yang gak minyaknya gak terlalu kayak pas goreng cabai itu kemarin jela taketan jangan-jangan yang ini bisa mas bisa lari habisnya habisnya cukup habis baik ya goreng-gorengnya cepet tuntat malas di cabai kita tunggu yang apinya ya karena minyaknya udah panas banget kita taruh satu lagi taruh yang terlalu terlalu baginya kita tunggu sampai masak nantik tuh lihat ya bisa udah bisa dibalik belum sudah kering bawahnya tapi gak begitu coklatan saya takutnya gosong ya karena banyak sayuran mendingan kita balik ke pilih gosong setia payung sebelum udang cantikkan guys sayurannya terlihat di atas kita besarkan ampinnya sedikit karena tadi saya kecil yang terlalu tercil banget biarannya kasih satu menit lagi yang sudah jadi ya kita ngangkat ini udah siap kameraman saya masih main lagi main main tuh jadi saya gak ada tukang kamera jadinya kalau saya masak yang panas panas saya enggak kasih jauh deket deket ya saya takut jadi kalau pas dia main atau saya nonton kartun sebentar waktu saya masak jadi dia enggak apa hang out di dapur sama saya ya pengennya pengen bantu gitu bersih ada jagonya tuh takutnya sama lepet udah kayak popcorn gitu jadi takut kemuka saya ya ini ini second batch ya guys ini proses prosesnya sama gak akan saya video ya gorengannya udah jadi kalau kalian dekat sudah saya invite ini ada cabainya ini jadi banyak ya akan saya coba ya oke guys kita coba ya ini tadi sudah sedikit enak banget pas asinnya pas rasa bawangnya rasa ketumbarnya pedes cabainya pun pas kalian pasti coba kalian yang vegetarian atau vegan guys sepertinya saya rasa nyalan di Indonesia meskipun saya di Amerika tapi ini rasanya rasa Indonesia banget thank you God anyway guys saya mau enjoy ini dulu kalau kalian suka resep ini kalian enjoy masak yang begini silahkan mencoba I will see you the next vlog and thanks for joining me cooking God bless you bye bye bye